selamat menikmati apa kabar semuanya sahabat-sahabatku dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat ya dan selalu semangat ya untuk bekerja dan disini saya akan membuat sesuatu seperti biasa ya teman-teman jangan pernah bosen melihat video saya yang bosen diabaikan saja dan yang baru gabung silahkan di subscribe dan yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih semoga Anda dimudahkan rezekinya dan juga sukses ya dan disini saya punya bahan-bahan ya teman-teman saya akan membuat 9 dari kentang ya kali ini saya akan membuat bola-bola kentang seperti itu disini ada kentang ada juga bawang putih ada juga bawang bombay dan akan tambahkan sedikit saja dari ayam ya untuk rasa guris seperti itu bumbunya disini saya punya 2 macam antara garam dan juga fil-fil aswad ya atau merica hitam kasih sedikit daun-daunan hijau yang Anda suka dan akan saya tambahkan juga dari keju merobah ya apa ini namanya keju pokoknya keju apa saja yang ada ya karena saya tidak ada keju lecedar jadi saya menggunakan keju kiri dan untuk lapisan luarnya saya akan menggunakan crown splake ya jadi sekarang kita langsung saja untuk merebus kentang terlebih dahulu ya teman-teman dan disini kentangnya sudah saya rebus ya teman-teman saya rebus bersama kulitnya setelah ini kita kupas selagi dia masih hangat ya lalu kita hancurkan selagi panas ya teman-teman kita hancurkan kentangnya biar itu mudah ya untuk dihancurkannya dan saya akan menggiling ayam terlebih dahulu ya teman-teman dan juga akan dicampur dengan bawang merah ya bawang putih dan juga daun hijau-hijauan kita giling sampai mereka itu halus setelah itu kita campurkan ke kentang yang sedikit haluskan ya kita giling ini ayam dan juga sayuran hijaunya sudah saya giling ya teman-teman dan kita tuangkan bumbu secukupnya lalu kita tuangkan ayam dan juga bahan yang lainnya sudah saya campur cendilan ini nanti akan saya goreng atau juga bisa disimpan di open ya atau furan atau juga bisa digoreng di alat yang seperti biasa saya gunakan lalu saya akan menambahkan beberapa potongan dari keju keju kiri ya saya akan menggunakan mungkin tiga ya tiga saja cukup karena ini sudah ada ayamnya dan kita aduk rata untuk bumbunya sesuai selera Anda bisa menambahkan penyedar rasa masako atau apa saja yang Anda suka dan tentunya untuk bahan lapisannya teman-teman akan menggunakan telur juga dan ini sudah tercampur rata akan saya simpan sebentar di kulkas ya sebelum saya membentuknya membentuknya mudah sekali kita tinggal mengambil satu sendok lalu kita bulat-bulat ya Anda juga bisa mengisinya dengan keju kalau suka ya diisi kembali dengan keju karena saya sudah semuanya dicampur ya teman-teman jadi tidak usah diisi keju lagi ini sudah cukup banyak bahan-bahannya ya dan kita biarkan sebentar di lemari pendingin sekarang kita bulatkan ya kentangnya disini sudah saya simpan di lemari pendingin sebentar saja ya biar dia itu tidak tenang dan kita ambil plastik atau Anda bisa menggunakan sarung tangan ya saya akan menggunakan plastik ini saja karena saya tidak suka menggunakan sarung tangan itu ya sarung tangan yang plastik jadi saya lebih suka menggunakan plastik untuk kumang-kumang makanan kita ambil satu sendok ya lalu kita bulatkan seperti ini ya dan kita lakukan sampai semua bahan habis selesai dan bulatan kentangnya sudah selesai teman-teman ya jadi sekarang saya akan melapisinya dengan tepung prawn splat yang akan saya hancurkan terlebih dahulu dan akan saya campur dengan sedikit tepung terigu ya dan prawn flexnya teman-teman ya sudah saya blender saya menggunakan kira-kira 2 cup of prawn flex ya Anda bisa menggunakan secukupnya akan saya tambahkan dari tepung terigu kira-kira 1 4 gelas ya lalu akan saya tambahkan sedikit dari cabai bubuk ke paprika dan juga garam tentunya kita aduk rata ya ini untuk bahan lapisannya sudah saya buat ya teman-teman bisa melapisinya langsung dengan tepung vanir ya kalau saya tidak punya tepung panir jadi saya membuat tepung crown flex dan disini saya punya 1 bubuk telur kita pecahkan akan saya tambahkan sedikit dari air dingin ya biar mudah untuk untuk diaduknya dan telurnya sudah tercampur rata sekarang kita mulai untuk melapisi bola-bola kentang ya teman-teman tentunya pertama kita celupkan dulu ke si telur lalu kita celupkan lagi kita celupkan ke tepung yang sudah saya bikin ya tepung prawn flex kita celupkan lagi dan kita lakukan sampai dia itu selesai cernilan yang enak tentunya padat ya ini dan sangat pecak sekali ya untuk di musim dingin jangan lupa ya untuk teman-teman dari Tisa tetap semangat bekerja dan makan yang cukup ya makan yang sehat, sederhana tetapi sangat membuat kita itu semangat untuk bekerja ya teman-teman karena cuaca sangat dingin sekali jadi kita harus menjaga kesehatan dan jangan lupa ya yaitu makan dan kentang ini teman-teman ya bisa disimpan di freezer jika Anda misalkan tidak mau menggorengnya hari ini Anda bisa menggoreng kapan saja ya jadi disimpan di freezer sebelum dikasih telur atau sesudah dikasih telur juga tidak apa-apa dan bulatannya sudah saya celupkan ke semua ke telur ya teman-teman jadi sekarang waktunya kita untuk menggoreng Anda bisa menyimpannya di kulkas atau langsung digoreng juga ya sangat mudah sekali ya teman-teman untuk melapisinya saya menggunakan wadah seperti ini ya biar mudah untuk melakukannya dan sangat tercampur rata ya kita pindahkan ke wadah lain atau langsung juga tidak apa-apa saya perlihatkan kepada teman-teman bahwa tepung panirnya sangat atau tepung krompleksnya ya sangat nyerit sekali jadi ini bisa disimpan di freezer sisanya ataupun di kulkasnya bisa dipakai waktu-waktu kita dibutuhkan lagi yang sisa ini tidak akan saya buang ya teman-teman daripada mubazir nanti kita bikin apa saja ya yang kita perlukan dan waktunya untuk menggoreng waktunya untuk menggoreng ya teman-teman disini saya sudah punya minyak yang sudah saya panaskan ya tapi dia tidak begitu panas tentunya dan kita coba untuk mencemplungkannya kita ambil sesuatu biar tidak panas kita coba ya bismillah dan dia itu jangan terlalu minyaknya jangan terlalu panas ya teman-teman jadi goreng di atas api yang sedang saja seperti biasa saya suka banget menggoreng dengan menggutakan panci kecil ya biar minyaknya itu kelihatan penuh ini kita tunggu sampai biar itu ada kekurin-kurinan seperti itu ya atau kemasan dan bola-bola kentangnya teman-teman sudah matang ya sudah saya goreng dan seperti ini ya dia itu kering di luar dan tentunya lembut di dalam ya untuk tips supaya tidak pudar ya karena tadi ada salah satu yang pudar jangan terlalu dibalik-balik waktu kita menggorengnya ya dan untuk pelapisannya anda bisa melapisi 3 kali lapisan seperti saya ini ya saya melakukan 3 kali lapisan dan ini sangat bagus sekali dia itu tidak pudar ataupun juga anda bisa memasaknya terlebih dahulu ayam ya supaya dia itu menggorengnya juga cepat ya tidak begitu lama dan inilah teman-teman ya bola-bola kentang saya hari ini semoga anda suka dan jika video ini bermanfaat silahkan di-share ke semuanya selamat mencoba dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan mencobanya ya dan sepertinya sangat lezat sekali kering di dalam maksud saya kering di luar ya dan lembutnya di dalam dan ini ayamnya matang teman-teman ya jadi jangan lupa like, share, dan juga komen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati